Kesal jalan rusak tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah setempat warga gelar aksi protes. Di Pati, Jawa Tengah warga tanam pohon pisang di Jalan Perlubang, sementara di Kabupaten Bogor warga bahkan tembar ikan lele di Jalan Berkubang. Aksi anak-anak berebut ikan lele di Jalan Raya Ciampaya, Kabupaten Bogor, mewarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan aliansi masyarakat mengugat. Aksi ini digelar karena warga kesal, janji pemerintah Kabupaten Bogor perbaiki jalan tak kunjung terrealisasi. Kondisi ini pun sudah terjadi hingga lebih satu dasar warsa, hingga kerap memicu terjadinya kecelakaan di jalur penghubung Ranca Bungur dan Ciampaya. Selain menebar ikan lele di Jalan Berkubang, Masa juga memblokir jalan dengan menanam pohon pisang di Jalan Berlubang sejauh 3 km. Kita punya hak yang sama, ingin merasakan jalan yang memang akses seperti jalan-jalan di Jalan Provinsi, jalan-jalan yang memang layak dipakai guna jalan, ini sudah setiap kali terjadi kecelakaan. Aksi surpa juga dilakukan warga desa Kembang Pati, Jawa Tengah, dengan menanam pohon kelapa dan pisang di Jalan Berlubang. Aksi ini terpaksa dilakukan lantaran kesal jalan rusak parah hingga sejauh 18 km. Bahkan tak sedikit kecelakaan terjadi di Jelur ini, utamanya saat hujan datang. Kerusakan jalan diperparah dengan masifnya aktivitas truk bermuatan material yang melebihi tonase. Warga berharap, Pemda setempat segera memperbaiki jalan dan menertibkan muatan truk yang meluntas. Mengingat jalur tayu puncel ini merupakan akses utama penghubung Pati dan Jepara. Asep Solihin, Tovan Yuda melaporkan dari Bogor dan Pati.